Menteri Luar Negeri Ukraina memperingatkan PBB bisa jatuh ke dalam perangkap Kremlin. Peringatan ini datang setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres perencana mengunjungi Moskow, Rusia. Melalui akun Twitternya pada 23 April lalu, Antonio Guterres mengatakan akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dalam minggu ini. Ini dilakukan untuk mendorong kencatan senjata Ukraina. Tetapi, Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba pada hari Senin 25 April mengatakan bahwa ia khawatir soal kunjungan Guterres ke Moskow. Sebab ia menilai Guterres bisa saja rentan untuk jatuh ke dalam perangkap Rusia. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci soal perangkap yang dimaksud. Sekretaris Jenderal PBB itu mengunjungi Moskow terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Ukraina. Kuleba menyebutkan banyak pejabat asing lainnya terjebak setelah mengunjungi Moskow. Mereka disebut bermain-main demi menunjukkan supremasi diplomasi Rusia dan keangkuhan bisa mendekte dunia. Dimitro Kuleba menilai seharusnya Guterres fokus pada masalah evakuasi Mariupol. Diperkirakan 100 ribu orang terjebak di kota tersebut. Sementara kontingen pejuang Ukraina bertahan melawan pasukan Rusia di pabrik baja, di mana ratusan warga sipil juga sedang berlindung. Kuleba berbicara sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Menteri Pertahanan Lyot Austin bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi Amerika ke ibu kota Ukraina sejak Rusia menginvasi pada 24 Februari. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengecam keputusan Guterres untuk mengunjungi Moskow terlebih dahulu karena pemboman Rusia atas kota-kota Ukraina terus memakan korban yang menghancurkan warga sipil. Sementara Presiden Ukraina Demikian informasi saat ini, perbaharui terus informasi Anda hanya di Tribu News. Terima kasih telah menonton!